Pemirsa pemula saran jenazah corona biasanya hanya dilakukan oleh laki-laki. Namun di Jawa Timur, jajaran Polwan Polres Lamongan bergabung dalam tim relawan pemula saran jenazah corona perempuan. Tanpa canggung, Sri Kandi Polwan dari Polres Lamongan ini mengenakan APD lengkap di atas seragam mereka. Dengan membawa peralatan lengkap, mereka melakukan proses dari awal menurunkan jenazah, memasukkannya ke dalam liang lahat, hingga menutup kembali liang lahat. Aksi heroik yang dikomandani wawah Kapolres Lamongan, Kompol Diesvera Nintias ini dilakukan dengan sepenuh hati. Tim relawan-peluan yang dibentuk awal Agustus lalu dibagi menjadi dua tim dan sudah terlibat dalam 11 kali pemakaman jenazah pasien corona di Lamongan. Tim Polwan pemula saran jenazah corona sengaja dibentuk sebagai upaya menghilangkan kekhawatiran pihak keluarga korban terkait perlakuan jenazah perempuan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid Ainyus melaporkan. Dan pemirsa, sesuai janji kita tadi di awal, kita sudah tersambung dengan Kompol Diesvera Nintias, Waka Polres Lamongan. Selamat siang, Mbak Vera. Baik, Mbak Vera ini setiap kali memakamkan jenazah, ini berapa timnya, jumlah personilnya? Untuk tim Polwan sendiri, kita ada empat tim, empat orang, yaitu saya, Waka Polres Lamongan, kemudian ada tiga anggota yang lainnya. Tiga anggota Polwan. Mbak Vera, biasanya kan pemula saran jenazah corona ini memang dilakukan oleh laki-laki ya. Apa sih kemudian yang membuat Mbak Vera punya inisiatif untuk membuat relawan pemula saran jenazah corona perempuan ini? Karena Lamongan adalah masih kota agama ini, jadi banyak dari masyarakat itu tidak bersedia untuk dilakukan pemula saran secara COVID-19. Ketakutan tidak dilakukan secara kaida agama dan terutama untuk yang perempuan, untuk yang jenazah perempuan. Jadi mereka, pihak keluarga itu takut tidak dilakukan secara agama, sesuai dengan kaida agama. Ada pembagian tugas nggak sih, ataupun juga perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini? Pembagian tugas tentunya kalau jenazahnya perempuan, ya pemula sarannya dilakukan oleh kami dari tim Polwan. Kemudian kalau jenazahnya laki-laki dilakukan tim pemula saran oleh tim pemula saran polisinya. Ini adalah gabungan juga dari tim pemula saran polisinya, ada gabungan dari TNI, kemudian dari Dinkes, kemudian dari Satol PP juga ada. Oke, berawal dari ketakutan keluarga yang takut begitu ya pemula saran jenazah tidak dilakukan sesuai dengan kaida. Setelah kemudian ada tim dari Mbak Vera, bagaimana tanggapan dari keluarga-keluarga ini? Alhamdulillah banyak tanggapan yang positif dan mereka berterima kasih kepada kami. Karena kami juga selain melakukan pemula saran, kita juga ke keluarga korban atau kita melakukan taksia kepada keluarga korban atau jenazah COVID-19. Sehingga masyarakat di sekitar keluarga tersebut tidak khawatir dan ingin membuktikan bahwa walaupun keluarga ini salah satunya ada yang meninggal karena penyakit atau karena COVID-19, tetapi itu aman, tidak perlu dikucilkan, tidak perlu dijauhi, malah harus disupport karena sudah kehilangan keluarganya. Baik, terima kasih Mbak Vera atas penjelasannya dan terima kasih juga sudah membantu dalam hal ini. Semoga salam juga, salam buat teman-teman di sana. Ya, masih seputar informasi COVID-19, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik kerem darurat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang terus meningkat. Ya, dengan kembali berlakunya pembatasan sosial berskala besar, aktivitas masyarakat akan dibatasi seperti penerapan PSBB di masa-masa awal pandemi. Peningkatan angka penderita COVID-19 di Indonesia kian mengkhawatirkan. Dalam sepekan terakhir, penambahan kasus positif terus naik hingga mencetak rekor. Terbaru, Jumat 11 September 2020, penambahan kasus positif di Indonesia menembus angka 3.737 dengan kasus terbanyak berada di wilayah DKI Jakarta. Merespon situasi ini, Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat dan berencana kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar mulai Senin 14 September mendatang. Mulai hari Senin akan dilakukan pengetatan dan untuk menghormati permintaan Bapak Menko Perekonomian sebagai Ketua Satgas, detil pembatasan terkait dengan perkantoran akan dibahas besok. Dengan berlakunya PSBB, sejumlah aturan ketat akan kembali berlaku. Di antaranya, pembatasan di bidang transportasi seperti jam operasional layanan angkutan umum. Aturan tidak boleh makan di tempat kecuali membawa pulang untuk sektor kuliner. Hingga, aturan work from home kembali berlaku bagi perusahaan yang tidak masuk kategori pengecualian di pelapan sektor. Belum resmi berlaku, rencana PSBB agaknya membuat panas sektor bisnis yang mulai berkelian. Namun, alasan Pemprov DKI Jakarta menarik rem darurat lantaran angka positif kasus COVID-19 terus meroket dengan kondisi kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 yang saat ini hampir penuh. Tim Liputan Ainus melaporkan Jika PSBB diberlakukan, salah satu yang juga dibatasi adalah jadwal KRL. Bagaimana skenario pembatasannya? Kita terhubung dengan ANE Purba, VP Corporate Communication PTKCI. Selamat siang, Mbak Anne. Selamat siang. Baik, Mbak Anne, per hari Senin PSBB total akan kembali diberlakukan. Bagaimana penyesuaian untuk jadwal KRL per hari Senin? Ya, jadi sebenarnya dari PSBB awal kemudian PSBB transisi dan sekarang memang direncanakan adanya PSBB lagi, sebenarnya operasional KRL pun masih terbatas, yakni dari pukul 4 sampai pukul 21 malam. Yang perlu juga diketahui bahwa ketika PSBB transisi di DKI itu diizinkan untuk mengangkut 50% penumpang ya untuk setiap keretanya. Tetapi kita tidak mencapai 50%, kita fokus dengan 74 per kereta, 74 orang per kereta itu belum sampai 50%, itu di angka 40% sampai 45% dari kapasitas yang biasanya kami lakukan di KRL. Dan perlu juga diketahui bahwa di dalam melakukan operasional KRL selama pandemi ini, kereta komputer Indonesia selalu patuh dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Khusus hari Senin, dan kita melihat memang adanya peningkatan yang terinfeksi dengan virus ini, kami melakukan beberapa kebijakan lagi, mulai hari ini kereta kami ketika sedang berjalan, khususnya di Peak Tower, itu jendela yang di ujung-ujung setiap kereta itu akan kami buka. Mungkin ini akan sedikit mengganggu kenyamanan, kita sedikit kegerahan, tetapi dengan membuka jendela di ujung-ujung kereta ini akan membantu sirkulasi udara lebih baik lagi, walaupun sebenarnya KRL setiap 5 menit akan berhenti dan pintunya akan dibuka di setiap stasiun. Dan di stasiun akhir, di stasiun akhir yang biasanya pintu hanya dibuka dari satu sisi, ini akan kita buka dengan dua sisi sehingga udara bisa lebih banyak masuk. Baik. Mbak Ana, penyebaran virus corona di transportasi umum ini masih memegang porsi yang cukup tinggi, bagaimana evaluasinya saat ini supaya nanti tidak ada klas terbaru mungkin dari KRL? Ya, kalau penyebaran virus dimanapun bisa terjadi ya. Antisipasi yang kami lakukan adalah pasti dengan penyemprotan disinfektan, setiap kali kereta kami selesai berdinas, kami ada melakukan penyemprotan disinfektan, kemudian membersihkan KRL. Bahkan ketika KRL berjalan pun, melalui petugas on-trip cleaning service, itu juga kami akan membersihkan setiap bagian yang sering disentuh oleh pengguna jasa komuter lain. Bahkan di sini juga kami sampai saat ini sangat fokus dengan protokol kesehatan seperti mewajibkan penumpang kami untuk menggunakan masker, ini sudah sangat disiplin. Dan ini kami tingkatkan lagi, bahwa satu minggu terakhir ini kami melakukan sosialisasi menggunakan masker yang benar gitu ya, seperti kami akan memberikan edukasi dulu nih kepada penumpang yang masih menggunakan seperti buff ya, itu juga kami lakukan bahwa bahkan kami juga terus menambah waspuffel yang ada di 80 stasiun agar bisa digunakan untuk cuci tangan. Dan kami di sini, setiap saat kami melakukan pembatasan-pembatasan masuk ke stasiun ataupun peron, agar kami bisa mengkontrol, jaga jarak baik di stasiun ataupun di atas KRS. Baik, Mbak Ne, kami ingin konfirmasi kembali untuk jam operasional saat ini kan dari pukul 4 hingga pukul 8. Perhari Senin ini akan ada pengurangan jam operasional lagi atau akan tetap seperti itu? Dari jam 4 sampai pukul 21. Sampai pukul 21, baik. Jadi hari Senin sama kami lakukan demikian dan seperti biasa akan terus dilakukan evaluasi untuk jam operasional ini. Normalnya kan mulai dari 3.30 sampai pukul 12 malam. Baik, terima kasih Mbak Anne atas informasinya dan semoga informasi ini juga membantu bagi warga Jabodetabek yang memudahkan KRL. Pemirsa pemerintah kota Tanggerang Selatan, siapkan rumah lawan COVID-19 untuk tampung limpahan pasien dari DKI Jakarta. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.